Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadapan hadiratmu Tuhan. Oleh sebab berkat dan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Di sepanjang malam kami beristirahat. Sehingga pagi ini kami boleh bangun, boleh merasakan akan kebesaran Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Kami akan melangkah untuk hari ini di dalam segala kegiatan kami. Tetapi kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan melalui renungan pagi ini. Biarlah firman ini dapat menolong kami. Dan biarlah roh kudus boleh bekerja di hidup kami masing-masing. Dan dengan pertolongan roh kudus juga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami, ampuni kami dari salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini hari Selasa 25 Mei tahun 2021. Dengan judul dalam mengakui Allah sebagai pemberi segala karunia. Masmur 68 ayat 20. Terpujilah Tuhan hai demi hari dan menanggung bagi kita Allah adalah keselamatan kita. Selamat. Di bawah pengaturan bangsa Yahudi pada hari kelahiran anak-anak suatu persembahan diberikan kepada Allah. Menurut ketetapannya sendiri sekarang kita melihat para orang tua berusaha sedapat mungkin untuk memberikan hadiah kepada anak-anak mereka pada waktu hari ulang tahun anak-anak itu. Mereka menjadikan ini suatu kesempatan untuk menghormati anak-anak itu. Seolah-olah kehormatan itu harus diberikan kepada manusia. Untuk kehidupan, kesehatan, makanan dan pakaian. Tidak kurang dari pengharapan akan hidup yang kekal. Kita berhutang kepada pemberi segala kemurahan. Maka wajiblah kita mengakui Allah karena segala karunianya dan memberikan persembahan syukur kita kepada penolong kita yang terbesar itu. Persembahan hari ulang tahun ini diakui di dalam kerajaan surga. Jika para orang tua kristiani telah membiasakan anak-anak mereka untuk memberikan persembahan kepada Allah sebagai pengakuan akan hadiah besar keselamatan yang diberikannya kepada manusia. Betapa akan berbeda tabiat anak yang masih muda itu. Pikiran mereka telah dijauhkan dari dirinya sendiri kepada juruselamat yang suci itu. Mereka telah diajar untuk merasakan bahwa ia mengasihi mereka dan bahwa ia adalah sumber segala berkat. Bahwa ia adalah pengharapan mereka akan kebahagiaan dan hidup yang kekal. Jika pendidikan semacam ini telah diberikan kepada anak-anak kita maka kita akan melihat berkurangnya sifat mementingkan diri. Lebih sedikit iri hati dan kecemburuan. Kita akan memiliki lebih banyak pemuda yang gagah perkasa dan pemudi yang lembut. Kita akan melihat orang-orang muda muncul dengan kekuatan moral. Dengan prinsip-prinsip yang suci. Dengan pikiran yang seimbang dan tabiat yang elok. Karena teladan itu akan selalu di depan mereka. Mereka akan dikesankan dengan pentingnya meniru keunggulan Yesus. Teladan itu Allah mau supaya orang-orang muda dan orang-orang yang sudah dewasa memandang kepadanya. Percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutusnya. Dan mengisinkan dia tinggal di dalam hati. Kemudian suatu hidup yang baru akan mempercepat semua kemampuan makhluk itu. Penghiburan ilahi akan beserta dengan mereka. Untuk menguatkan mereka dalam kelemahannya. Dan menuntun mereka dalam kebingungannya. Akan dijelaskannya kepada mereka jalan kehidupan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdak Media Ministri. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Tuhan senantiasa memberkati kita semua.